Mas Tini warga jalan Hiu Putih 11 nomor 6 kota Palangkaraya ini sudah sepekan terakhir di rundung duka. Suaminya bernama Soekarto 47 tahun yang menjabat kepala seksi pemerintahan pada kantor kelurahan Petuk Bukit Palangkaraya tidak lagi ada di rumah. Menurut Mas Tini yang didampingi empat anaknya hasil perkawinan Dungan Soekarto, Sabtu pekan lalu suaminya pamit untuk memancing ke suatu tempat di Jalan Cili Kriwut, kilometer 17. Memancing memang hobi suaminya sejak lama. Namun tidak seperti biasanya, sejak itu suaminya tidak pulang ke rumah meski hari sudah gelap. Berbagai upaya untuk mencari suaminya telah dilakukan pihak keluarga dekat dengan menyisir lokasi yang biasa suaminya memancing ini. Minta bantuan orang pintar serta bantuan tim SAR. Bahkan Mas Tini juga sudah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian setempat. Namun hingga kini upaya tersebut belum membuahkan hasil. Mas Tini dan empat anaknya sangat berharap agar suaminya bisa ditemukan agar dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Bapak ini meninggalkan rumah sudah berapa hari, Bu? 6 hari. 6 hari, Bu? Iya. Awalnya Bapak meninggalkan rumah iji dengan Ibu? Enggak. Terus kemana Bapak? Bapaknya bilang anaknya, mancing, ikut temannya, sakit Pak Ais, sakit hati. Boleh Bapaknya belum pulang pulang? Bapak ini tidak biasa Pak. Meninggal anaknya, istrinya. Jadi Ibu berharap supaya Bapak cepat bisa ditemukan? Iya, cepat ditemukan Pak hari ini. Ditambahkan Mas Tini, saat pamit pergi memancing, suaminya mengenakan baju lengan panjang garis-garis putih, celana jeans warna biru dan memakai sepatu kets warna putih, serta tas warna putih untuk membuat alat pancing. Bagi masyarakat yang mengetahui Soekarto yang memiliki ciri-ciri tinggi badan 163 cm, berat 58 kg, warna kulit sawo matang dan rambut bergelombang, diharapkan dapat memberitahu keluarganya yang beralamat di Jalan Hiu Putih 11, nomor 6, Kota, Palangkaraya. Tim Liputan, Borneo TV Tim Liputan, Borneo TV Tim Liputan, Borneo TV